Kitab Masmur, Pasal 42 Kerinduan kepada Allah Sebagaimana rusak merindukan air, demikianlah aku merindukan engkau ya Allah. Aku haus akan Allah, Allah yang hidup. Dimanakah aku dapat menemukan dia, agar aku dapat menghadap kepadanya? Siang malam aku meratap untuk memohon pertolongannya, dan sementara itu musuh-musuhku mengajak aku dan berkata, Dimanakah Allahmu itu? Besarkan hatimu, hai jiwaku. Masakan engkau sudah lupa akan hari-hari raya ketika engkau memimpin pawai besar menuju kebaid Allah sambil bernyanyi dengan sukacita dan memuji Tuhan. Jadi, mengapa berhati murung? Mengapa berputus asa dan bersedih hati? Berharaplah kepada Allah. Aku akan memuji dia lagi. Ya, aku akan memuji dia lagi atas pertolongannya. Aku berdiri di sini dalam keadaan tertekan dan muram. Ketika aku teringat akan kebaikanmu kepada negeri yang indah ini di mana sungai Yordan mengalir dan gunung Hermon serta gunung Mizar berdiri. Gelombang dan ombakmu telah menggulung aku dan kesedihan melanda aku bagaikan banjir yang menderu. Walaupun demikian, dari hari ke hari Tuhan mencurahkan kasihnya ke atasku dan sepanjang malam aku menyanyikan puji-pujiannya dan berdoa kepada Allah yang memberi aku hidup. Aku berseru, ya Tuhan, gunung batuku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa aku harus menderita serangan dari musuh-musuhku? Ejekan mereka menusuk aku bagaikan pedang maut. Berkali-kali mereka mengejek. Dimanakah Allahmu itu? Tetapi hai jiwaku, jangan berkecil hati, jangan gelisah, percayalah bahwa Allah akan bertindak. Karena aku tahu bahwa aku akan memuji dia lagi atas segala yang akan dilakukannya bagiku. Dialah penolongku, dialah Allahku.